Omen pengacara rombongan pre-wedding, Salahkan angin di kebakaran Bromo. Mustaji, tidak santai, justru berusaha memadamkan. Pengacara rombongan pre-wedding yang memicu kebakaran Gunung Bromo, Mustaji, membantah kliannya bersantai saat api mulai membakar bukit teletubis. Ia justru seolah menyalakan angin, yang membuat api cepat merembet. Saat kejadian, Mustaji mengatakan, kliannya saat itu berupaya memadamkan api. Hanya saja, karena saat kejadian angin sedang kencang, membuat air sebanyak lima botol tidak cukup untuk memadamkan api. Tidak hanya angin kencang saja, karena juga kondisi rerumputan yang sudah sangat kering, sehingga klian kami tidak bisa mengatasi, kata Mustaji di Polres Probolinggo beberapa waktu lalu. Tidak benar, kalau klian kami hanya menyaksikan, dan berdiam atau tidak berbuat apa-apa saat kebakaran terjadi di Gunung Bromo, tegasnya. Menurut Mustaji, saat kejadian berlangsung, ketika para kliannya melihat adanya asap, sontak saja langsung mengambil air yang dibawanya di dalam mobil. Bahkan, persediaan air langsung dikeluarkan semua, untuk memadamkan api dan agar tidak merembet. Mereka langsung mengambil botol berisi air yang memang bekalnya di dalam mobil. Kurang lebih ada lima botol besar, yang klian kami ini ambil saat melihat ada asap, ungkap Mustaji. Namun, upaya mereka gagal hingga api merembet dan membakar lebih dari 500 hektare kawasan Bromo. Api yang berasal dari fler ini, berdampak fatal kepada enam kliennya tersebut. Diketahui, polisi telah menetapkan Andri Wibowo Eka Wardana, warga Kabupaten Lumajang, sebagai tersangka. Dia adalah manajer atau penanggung jawab wedding organizer yang disewa oleh calon pengantin asal Surabaya, yang turut serta dalam rombongan itu. Lima orang lainnya masih berstatus saksi, diantaranya pasangan pengantin Hendra Purnama warga Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, dan Pratiwi Mandala Putri, warga Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Lalu MGG, selaku kru pre-wedding asal Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, ET, kru pre-wedding asal Kelurahan Kelampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan ARVD, jururias asal Kelurahan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.